Intro Yamata no Orochi Yamata no Orochi adalah makhluk berbentuk naga dari mitologi Jepang yang dikalahkan oleh Susano Kisah Yamata no Orochi terdapat di Kojiki dan Nehongi Yamata no Orochi memiliki 8 kepala dan 8 ekor Mata merah bagaikan lentera dan memiliki semacam pohon cemara yang tumbuh di bahunya Memiliki perut yang selalu terselimuti darah dan tubuh besarnya mencapai 8 lembah dan 8 bukit Diceritakan ketika Susano dikeluarkan dari taman surga Susano turun ke puncak gunung Torikami dan bertemu dengan sepasang orang tua Ashinazuchi dan Tanazuchi dan anak perempuannya yang bernama Kusinada Kusinada menangis terseduh-seduh Mereka pun menjelaskan bahwa mereka lelah jika setiap tahun Yamata no Orochi datang untuk memakan anak-anaknya Dan kali ini mereka harus mengorbankan anaknya yang ke sembilan yaitu Kusinada Demi menyelamatkan Kusinada, Susano menikahinya dan merubahnya menjadi sebuah sisir yang ia selipkan di rambutnya Susano lalu meminta kepada pasangan suami istri itu untuk meramu sake dan menyulingnya sebanyak 8 kali Dan juga membuat 8 gerbang penutup yang masing-masing berisi segentong sake Setelah itu, Yamata no Orochi pun datang Dan kemudian terpancing untuk menghampiri umpan yang direncanakan Susano tersebut Dalam keadaan mabuk, Susano pun menebas semua leher Yamata no Orochi Dan ketika dia memotong ekor naga itu Pedangnya patah dan tertancap di tubuh Yamata no Orochi Dan memberikan naga itu kekuatan lebih Setelah mengalahkan Yamata no Orochi Susano pun mencabut pedangnya Dan kini pedang itu telah menjelma menjadi pedang sakti yang bernama Kusanagi Pedang itu selanjutnya diberikan kepada Amaterasu Namun dalam cerita lain dikatakan Bahwa Susano menggunakan pedang Orochi no Aramasa Untuk membunuh Yamata no Orochi Saat memotong-motong ular tersebut Susano menemukan pedang lain di dalam ekor keempat makhluk itu Kemudian ia menamai senjata itu dengan Amano Murakamono Tsurugi Beberapa generasi kemudian Pedang tersebut dikatakan diwariskan kepada seorang prajurit hebat Yaitu Yamato Takeru Dan namanya dirubah menjadi Kusanagi no Tsurugi Beberapa sumber menyebutkan Kisah penaklukan Yamata no Orochi Merupakan personifikasi atau simbolisasi dari ladang pertanian padi Dengan bukti bahwa arti dari Kusinada adalah putri ladang sawah Dan Yamata juga ditafsirkan sebagai sungai Hii Dan penaklukan naga itu bermakna pengolahan sungai untuk irigasi Pendapat lain menyebutkan kisah Yamata no Orochi berhubungan dengan produksi besi Hal ini dikatakan bahwa penampakan naga itu mirip dengan sesuatu yang dibentuk di dalam tungku yang dibuat untuk melelehkan besi yang berserakan di gunung Hii Selain itu, pedang Kusanagi juga merupakan satu dari tiga pedang pusaka milik keluarga kerajaan Jadi, dongeng itu menunjukkan bahwa produksi besi telah ada di daerah Oku Izumo Dalam budaya populer, Yamata no Orochi muncul di berbagai anime Jepang Seperti Yu-Gi-Oh Trading Card Game sebagai kartu yang bernama Yamata Dragon Dan juga yang paling terkenal sebelumnya adalah seri game SNK The King of Fighters Selain itu, ia juga muncul di anime Naruto sebagai musuh dari karakter utama yang bernama Orochimaru Diceritakan Orochimaru mengubah tubuhnya menjadi Yamata no Orochi Sebelum akhirnya dikalahkan oleh Susano milik Itachi Uchiha Pada tahun 2001, figur naga tersebut juga muncul dalam film Tokusatsu Godzilla, Motra & King Ghidorah Yang berjudul Giant Monsters All Out Attack sebagai King Ghidorah Tetapi dalam film itu, Yamata no Orochi dibentuk hanya dengan memiliki tiga kepala Sekian untuk pembahasan Yamata no Orochi kali ini Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!